assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodhia Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah saya sapal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dari teman-teman Capricorn dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Nah nice disini ada six of ones ataupun 6 tongkat teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn yang dimana teman-teman pada hari ini hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 Oke six of ones 6 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan kan teman-teman ataupun memiliki sebuah arti yang dimana kamu telah berhasil ataupun kamu akan segera berhasil mencapai sebuah tujuan besar kamu akan berhasil di dalam mencapai sebuah impian besar kamu apa impian harapan terbesar kamu nih di bulan ramadhan ini khususnya teman-teman teman-teman pasti kamu ingin sukses pasti kamu ingin berhasil di dalam segala hal nah hadirnya kartu pertama ini ya aku melihat kamu memiliki sebuah potensi apapun sebuah peluang yang sangat begitu besar tentang sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan yang cukup nyata teman-teman karena di fase ini aku melihat bahwa kamu sedang ya semangat-semangatnya nih mengejar impian kamu kamu sedang ya memiliki sebuah power ataupun rasa kepercayaan diri keyakinan yang sangat begitu tinggi nih karena disini ada satu hal yang mungkin sedang ingin kamu tunjukkan mungkin kamu ingin menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini selalu saja iri dengki selalu saja merendahkan kamu meramaikan kamu teman-teman ataupun kamu ingin ya memberikan hal yang terbaiklah bagi keluarga kamu oke dan disini memang terlihat juga adanya sebuah semangat kamu kemudian ah motivasi kamu untuk bangkit teman-temannya itu semua karena dorongan dari keluarga kamu keluarga kamu lah yang mengakibatkan kamu menjadi semakin semangat next nah disini ada the devil teman-teman ini adalah kartu setan kartu iblis sebenarnya sih mengapa kamu ingin bangkit mengapa kamu ingin mencapai segera mencapai bisa ya tujuan kamu tentunya teman-teman ya karena disini aku melihat selama ini kehidupan kamu dipenuhi dengan hal-hal yang memang tidak begitu baik teman-teman dan disini juga aku melihat bahwa kamu sering dimanfaatin nih oleh orang-orang di sekitar kamu teman-teman mungkin dia adalah sahabat kamu ataupun keluarga kamu yang jelas memang ini adalah sebuah energi pemanfaatan dan disini aku melihat ada dua pedang yang dimana ini adalah sebuah kartu kembali lagi terhadap sebuah impian kamu harapan kamu yang selama ini ingin kamu tujuh teman-teman dan disini aku juga melihat kamu sudah cukup berjuang nih untuk bisa bagaimana caranya memanifestasikannya semua mimpi-mimpi dan harapan kamu teman-teman dan kemudian ada six of pentacles ini adalah sebuah kartu yang akan memberikan kamu sebuah kabar baik kabar gembira yang sangat nyata teman-teman tidak hanya sebuah potensi kamu akan mendapatkan kesuksesan dan juga keberhasilan kamu di bulan ramadhan ini tetapi ini akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna karena ini ada sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang kelimpahan materi tentang kekayaan rezeki tentang kondisi kehidupan kamu yang sangat mapan teman-teman artinya apa ya semua perjuangan kamu kerja keras kamu disini tidak akan sia-sia harapan impian kamu untuk bisa berubah dan mengubah segala sesuatunya itu akan benar-benar terwujud teman-teman hingga kamu benar-benar segera terlepas nih dari semua jerat ikatan apapun itu sebuah bentuk pemanfaatan pemanfaatan apapun itu teman-teman ya dengan kamu bisa bangkit dengan kamu bisa menunjukkan bahwa kamu juga bisa sukses dan berhasil tentunya ini adalah sebuah impian yang aku rasa akan benar-benar nyata keadaan terwujud nih yang akan segera didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Capricorn oke kemudian poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn nah yang pertama disini ada three of pentacles teman-teman ataupun tiga koin hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan kamu nih oke aku melihat memang di fase ini teman-teman bersiaplah untuk menerima sebuah kabar gembira kabar baik kabar yang sangat spesial bisa aku katakan seperti itu teman-teman mengapa aku katakan demikian karena disini aku melihat ya sepertinya ada sebuah doa-doa kamu doa-doa terbaik kamu yang akan dikabulkan oleh Tuhan yang akan dikabulkan oleh semesta teman-teman ada sebuah kabar gembira yang akan membuat kondisi keuangan kamu menjadi lancar bagi teman-teman Capricorn yang mungkin selama ini mengalami sebuah masalah-masalah tentunya terkait dengan kondisi keuangan dan dari yang sudah lancar ini tentunya akan semakin meningkat gitu loh next wow disini ada pick of cups oke cukup terlihat nih teman-teman ini memang adalah sebuah historis kehidupan kondisi keuangan kamu nih selama ini ya mungkin ini menyangkut tentang pengeluaran kamu yang begitu besar mungkin ini menyangkut tentang masalah-masalah kondisi kehidupan sosial kamu teman-teman mungkin hutang-hutang ataupun yang lain-lain tetapi itu semua akan menjadikan sebuah apa ya teman-teman itu semua akan menjadikan sebuah pelajaran bagi kamu nih karena kedepannya kedepannya kamu akan memperoleh kamu akan berhasil menaklukkan semua tantangan masalah masalah-masalah yang kamu hadapi disini akan tuntas nih ya itu tadi sebuah hutang-hutang kamu akan lunas berpotensi lunas lah teman-teman oke kemudian ya kebutuhan kamu akan tercukupi disini karena apa ya karena ini kamu berhasil mencapai ada sebuah pencapaian yang akan kamu dapatkan mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan kamu bisnis kamu usaha kamu ataupun disini kamu akan mendapatkan bonus reward teman-teman nah dari situlah aku memprediksi kondisi keuangan kamu akan kembali lancar kemudian pada kartu yang ketiga disini ada ten of cups ataupun sepuluh cangkir hadirnya kartu ketiga ini teman-teman nah ini adalah sebuah kartu yang ya sangat spesial lah karena disini aku melihat ada kelimpahan rezeki teman-teman kelimpahan rezeki yang sangat nyata sebuah bentuk keberkahan keberuntungan kemudian aku melihat ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu terima nih nah ya tentunya karena adanya sebuah kondisi keuangan yang berlimpah begitu banyak keberuntungan-keberuntungan yang kamu dapatkan teman-teman tentunya di masa ini kehidupan rumah tangga kamu akan bahagia bagi teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga akan lebih bahagia nih karena kebutuhan kamu semua tercukupi gitu loh semua keinginan kamu impian kamu banyak yang terwujud nih teman-teman ya karena kondisi keuangan kamu benar-benar sangat berlimpah kemudian ini juga mengenai tentang teman-teman Capricorn yang menjadi tulang bungu keluarga tentunya disini kamu akan bisa membahagiakan mereka teman-teman maka ya bisa aku katakan ini adalah sebuah cover yang benar-benar sangat mengembirakan nah disini cukup terlihat ada Knight of Swords Kesatria Pedang teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang sebuah upaya kamu nih kerja keras kamu selama ini yang memang tidak sia-sia gitu loh kamu yang selama ini sudah benar-benar berjuang banget mungkin kamu disini sering lembur teman-teman mungkin kamu disini sering ya pekerja yang lain lah mengambil sebuah kesempatan-kesempatan yang lain nih artinya kamu tidak terfokus hanya di dalam satu bidang pekerjaan teman-teman sehingga dari sinilah yang akan semakin membuat kondisi keuangan kamu semakin lancar semakin berlimpah teman-teman maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn sih secara garis besar aku melihat kamu akan dipenuhi dengan kelimpahan-kelimpahan rezeki yang sangat nyata teman-teman kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn di hari ini dan kita akan langsung ambil nih tiga kartu sekaligus teman-teman nah jika ketiga kartu ini aku fokuskan untuk kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu ya seperti biasa nah aku melihat disini ada four options nih teman-teman pertama aku ingin melihat sebuah masalah dulu ya sebuah masalah-masalah yang memang tidak dapat dibungkirin nih teman-teman mungkin di fase ini ya sebuah permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya mungkin begitu banyak tekanan intervensi sebuah konflik sebuah keegoisan ingin menang sendiri ataupun sebuah masalah-masalah karena adanya pihak ketiga nih nah pihak ketiga disini ya bisa saja nih wanita lain pria lain ataupun pihak ketiga disini adalah mereka orang-orang yang selalu saja mencampuri kehidupan rumah tangga kamu teman-teman bisa saja orang tua kamu keluarga kamu ataupun keluarga dari pasangan kamu yang jelas memang disini aku melihat sih ya sepertinya kondisi batin dan thinking kamu sangat tidak sinkron teman-teman oke ya karena di fase ini kamu benar-benar sangat tertekan karena mungkin ya begitu banyak masalah-masalah yang kamu hadapi nah tetapi teman-teman tetapi ya aku melihat disini ada Ace of Such dan Fake of Once nah kedua kartu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif karena di fase ini kamu akan berhasil mengalahkan sebuah tantangan nih kamu akan berhasil melewati ini semua teman-teman kamu akan merasakan sebuah kehidupan baru sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya nih ya artinya apa mungkin untuk teman-teman Capricorn yang selama ini masih ya direpotkan ataupun ada pihak-pihak yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga kamu teman-teman aku rasa disini kamu harus lebih mandiri nih jalan dan solusi yang terbaik teman-teman kamu dan pasangan kamu harus bisa lebih mandiri nih mungkin jika selama ini kamu menumpang terhadap orang tua kamu mertua kamu teman-teman mungkin kali ini kamu harus memiliki sebuah mindset sendiri nih mindset sebuah kemandirian agar kamu menemukan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya teman-teman agar kehidupan kamu kebebasan kamu benar-benar ya bisa terlepas lah oke karena disini aku melihat memang jika kamu keluar teman-teman dan bisa mandi kesempatan kamu untuk bisa berhasil untuk bisa sukses itu lebih banyak lebih besar teman-teman ya karena kamu bebas melakukan hal-hal apapun oke kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran nah disini ada 4 koin 5 cangkir dan 7 cangkir teman-teman aku melihat memang di fase ini teman-teman ya mengenai hubungan berpacaran kamu dengan pasangan kamu nih di bahkan ini aku rasa saat ini kamu sedang mengalami adanya sebuah konflik nih sebuah konflik yang cukup besar sebuah konflik yang cukup rumit yang hingga saat ini belum dapat kamu selesaikan teman-teman ya ada sebuah keinginan ada sebuah keinginan di dalam hati kamu tetapi entah mengapa di saat kamu bertemu dengan dia bukannya menyelesaikan sebuah masalah tetapi yang ada kamu terus konflik nih terus berantem gitu seperti ya tidak ada sebuah kecocokan jika kamu bertemu tetapi jika tidak bertemu rasa kerinduan kamu sangat begitu mendalam begitu pula dengan dia teman-teman nah untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran aku rasa sih sebenarnya memang berbicara masalah hati kamu dan dia masih sama-sama memiliki sebuah ikatan yang kuat ya teman-teman tetapi disini hanya saja sebuah prasangka-prasangka praduga-praduga yang tidak baik dan pikiran-pikiran negatif nih negatif negatif ting-ting teman-teman yang selalu saja membuat hubungan asmara kamu menjadi tidak baik nah ya kali ini kamu harus bisa lebih apa ya teman-teman untuk saling lebih percaya lah saling mempercayai satu dengan yang lain teman-teman jika memang tujuan kamu ingin ke arah yang serius gitu oke next kemudian kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jombloh single monk dan single dead wow disini ada nine of cups the tower dan dua tongkat nah aku melihat dari ketiga kartu ini ya teman-teman entah mengapa sih aku melihat disini seperti ada energi perjuangan kamu selama ini teman-teman perjuangan untuk bisa move on perjuangan untuk bisa bangkit kembali perjuangan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya karena disini aku melihat sebuah historis kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu yang benar-benar terpuruk begitu banyak konflik begitu banyak apa ya teman-teman ya sebuah kondisi kehidupan asmara yang penuh dengan toksik lah teman-teman dan sebuah kehancuran yang memang pada akhirnya terjadi gitu nah sehingga memang di pasok ini pun kamu sedang berusaha untuk bagaimana caranya agar kamu bisa benar-benar move on kamu harus bisa menjadi yang terbaik agar masa lalu kamu mungkin yang telah meninggalkan kamu yang telah mengecewakan kamu dia menyesal ya gitu menyesal karena telah menyakiti kamu teman-teman dan disini aku melihat sih sebenarnya potensi kamu untuk memperoleh sebuah kebaikan sebuah kesuksesan keberhasilan dan hal-hal istimewa lainnya akan kamu dapatkan teman-teman karena disini aku melihat ada sebuah lambang finansial yang cukup lancar ada lambang kebahagiaan dan kesuburan teman-teman artinya ya mungkin saja kamu segera menemukan seseorang yang tepat yang lebih dewasa yang akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya teman-teman nah dari situlah kamu akan meraih kesuksesan kamu dan apa yang terjadi pasti masa lalu kamu akan menyesal karena kehidupan dia tentunya mungkin ya tidak jauh berbeda sih dengan yang kemarin teman-teman yang dimana kehidupannya ya mohon maaf mungkin tidak begitu baik secara kondisi pekerjaannya ataupun finansialnya teman-teman kemudian yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang wow nah yang pertama disini ada knight of cups oke kemudian ada tiga pedang dan raja coin teman-teman dari ketiga kartu ini teman-teman ya aku melihat seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya secara kondisi fisik ataupun secara ya terlihat sangat dewasa terlihat dia sangat dewasa dia sangat mapan dia sangat berkomitmen sih aku rasa teman-teman dia sangat berkomitmen karena jika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia ya aku melihat ada potensi dia akan langsung serius nih mungkin dia akan segera melamar dan menikahi kamu pula nih di tahun ini teman-teman tetapi disini aku melihat entah mengapa kamu masih belum bersiap kamu belum bersiap untuk menerima dia karena kamu masih kepikiran terhadap seseorang yang pernah meninggalkan kamu seseorang yang pernah sehingga di hati kamu teman-teman sehingga memang kondisinya sedikit kurang begitu menguntungkan ataupun sedikit kurang baik bagi kamu karena kamu sedang dilema teman-teman di lain sisi kamu sedang berharap kepada masa lalu kamu tetapi ada seseorang baik yang sangat dewasa yang mapen berkecukupan datang ingin berkomitman sehingga disini untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn aku rasa kamu harus mengupur semua kenangan masa lalu kamu jangan biarkan perasaan yang mungkin tidak dapat kamu capai kembali tidak bisa kamu dapatkan kembali terus kamu harapkan tentunya ini akan semakin membuat kondisi kamu semakin terpuruk dan tidak ada sebuah kemajuan tetapi jika kamu memilih orang baru ini ya ada sebuah potensi kamu akan memperoleh kebahagiaan yang baru ya karena segala sesuatunya secara kehidupan sosial tercukupi itulah yang aku lihat kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keperuntungan dari teman-teman Capricorn di hari ini nah yang pertama ada tanggal 1 teman-teman kemudian tanggal 7 kemudian tanggal 2 kemudian tanggal 20 next oke tanggal 18 kemudian tanggal 30 kemudian tanggal 26 kemudian tanggal 11 kemudian tanggal 13 31 24 dan yang terakhir disini ada tanggal 15 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh